Nah kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur pilpres kan? Karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Itu namanya pertanyaan cepat. Visi-misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras dari PDIP. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan, atau bersama dalam satu koalisi ya. Jakarta menjadi lebih apa? Lebih seru aja, lebih menarik, lebih hidup. PDIP dan Anies ada di dalam kapasitas yang sama, yaitu ingin mengimbangi kekuasaan Pak Prabowo nanti. Itu bagus juga. Ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri, masih tersisa ya. Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya pilpres putaran kedua, Mbak Nila. Halo sobat-sobat sudut pandang, wah gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semoga selalu baik-baik saja ya. Tentunya masih barengan jub-jub di sini, di segmen Bincang Politik. Nah, kali ini aku ingin membahas Ingyana, mencari tahu kabar terbarunya soal PDIP nih. Kira-kira ada kabar baru apa ya soal PDIP? Yuk, tidak usah berlama-lama di awal. Langsung aja kita ke videonya berikut ini. Jika berkasa harapannya, semoga PDIP juga mau melihat ini. Pak Anies melihat usulan ini gimana Pak? Ada hubungan Pak Anies dengan Pak Antika sendiri gimana sih Pak? Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Pak Anies. Kenapa? Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik? Untuk maju ke depan. PDIP juga menarik. Wah, alhamdulillah. Jadi, sambil kita lihat hari-hari ini kan, mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Khusus soal Pak Anies ini gimana Pak? Kan saya harus nyimpulin dulu. On apa nggak, baru bicara pasangan dong. Itu namanya pertanyaan menjepat. Nah, kalau dengan PKS, Nasdem, terus PKB kan ada komunikasinya. Kalau dengan PDIP ini sudah ada komunikasi biasa, sudah ada pertemuan gitu nggak Pak? Pokoknya jawaban saya seperti tadi tuh. Oke, dari Pak Anies masih ingin sedikit menghindar-menghindar, tapi memang beberapa waktu belakangan ini muncul nama Pak Anies dan Pak Andika sebagai pasangan yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Ini masih segedar wacana dan belum tahu kejelasannya seperti apa. Tapi memang Ibu Puan sudah mulai melirik-lirik dengan ngasih kode ke Pak Anies. Katanya Pak Anies menarik juga kayak gitu. Begitupun juga Pak Anies tadi sudah menjawab, PDIP juga menarik katanya Pak Anies. Yang tapi Pak Anies belum mengumum respon soal pernyataan yang mengabarkan dirinya akan berpasangan dengan Pak Andika. Yang mana itu kadernya dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ya kita lihat aja ya nanti kedepannya seperti apa. Mungkin benar rasanya dalam politik tidak ada kawan dan mawan yang abadi. Sosok Anies Baswedan dan PDI Perjuangan di Bursa Pemimpin Jakarta, burunya bertentangan, kini disinyalir akan diusung maju Pilgub Jakarta bersama PKB. Hal ini di amini Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara yang mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar terkait Pilgub DKI Jakarta. Basara bilang kemungkinan besar akan bekerja sama politik dalam Pilgub Jakarta. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhammad Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilgub DKI Jakarta. Kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon di Burung DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilgub Jakarta, sangat mungkin pembincaraan mengenai kerjasama politik, mengenai calon yang diusung dari PKB dalam lupa Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kengusung dari BDI Perjuangan. Selain Anies Baswedan, Bursa Nama Pertanda Jakarta yang mencuat, yakni mantan gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, yang diusung Patek Gerindra. Ketua Harian Patek Gerindra, Suf Midasku Ahmad, ingin menduetkan Emil dengan kader internal Gerindra di Pilgub Jakarta. Soal posisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilgub Kada DKI. Saya rasa bukan berbeda, tetapi pasti akan sama, bahwa Rituan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Nah kan ada peluang, ada potensi untuk BDI Perjuangan mengusung Pak Anies dan memasangkannya dengan Pak Andika. Tapi bisa saja kader lain yang dipasangkan dengan Pak Anies. Tapi yang kemudian menjadi tanda tanya besar nih, PDI Perjuangan dan juga Pak Anies ini kan bisa dikatakan berseberangan ya, berseberangan ideologinya, ya kan? Dan apalagi waktu Pilpres kemarin juga saling berlawanan nih, tapi sama-sama melawan 0-2, ya kan? Persamaannya di situ. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Apakah ketika BDI Perjuangan mengusung Pak Anies ini menjadi kejutan besar, bagian dari kejutan besar untuk melawan Pak Jokowi? Nah ini sepertinya bakal menarik. Nah untuk menjawab, kali ini ada pengamat politik yang ternyata punya pandangan mengenai hal ini. Kira-kira gimana ya analisanya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies Bersbedan. Tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analis sama Sagung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga ada faktor politik dibalik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama. Karena sama-sama ingin mengalahkan Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tahap petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tahap petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Dan keberlanjutan atas relasi tadi ya, kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika Pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru priode pertamanya. Dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama, itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling naksir, saling tertarik, saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya, bisa saja saat ini PDIP yang naksir, tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dan ternyata petik ya, musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres Kemalin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas Peruang Anies berkoalisi dengan Poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya, daerah khusus Jakarta, sangat terbuka. Dan ia punya posisi tawar dalam ternyata petik, memilih pendampingnya. Seperti itu. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga Mas Agung, tadi memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDIP Perjuangan. Tapi kan kalau kita lihat apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat. Apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies. Mas Agung? Ya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya, di aras praksis. Karena selama ini kan berlawanan, tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuma memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras dari PDIP, ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan, atau bersama dalam satu koalisi. Mau tidak mau ya, PDIP harus menyesuaikan. Karena mereka kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies. Yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur. Karena tidak ada visi misi wakil gubernur seperti itu. Jadi, ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampannya, jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih, itu bagaimana masa kedua partai ini akan melakukan arahan-arahan yang simpatik ya. Arahan-arahan yang selama ini berbeda, kemudian melebur jadi satu. Dan itu akan membuat suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih seru saja, lebih menarik, lebih hidup. Dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul. Dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang, dalam tanda petik ya, nir ideologi. Ya, artinya ideologi nomor sekian. Dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral. Seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi. Bersionalis. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilkub di Jakarta. Mas Agung melihat arah polisi ini seperti apa, Mas? Ya, sangat terbuka ya. Karena memang tadi ya ada residu-residu Pilpres yang tidak bisa kita mungkiri masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat. Tapi sayangnya Pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai dua putaran, nah di Jakarta ini ya itu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya. Kemudian ada Ridwan Kamil, ya, nah kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama, ya, atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi hanya dua pasang atau head-to-head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan, gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan. Nggak jadi pertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head-to-head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua, Mbak Nila. Ya jadi, namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Nah itu tadi analisanya dari salah satu pengamat. Katanya ya memang di Pilkada nanti kita tidak bisa memukiri adanya residu dari Pilpres kemarin, kayak gitu. Apalagi dengan membawarnya PDIP bersama dengan Pak Anies, itu seperti Pilpres putaran kedua, gitu. Kan kalau kemarin itu sempat ada putaran kedua kan, ada yang maju di putaran kedua itu Pak Anies, Pak Mohamin, malah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi ini masih belum dipastikan juga apakah PDIP benar-benar akan memajukan Pak Anies atau tidak. Sependapat dengan pengamat politik tadi, Roki Gerung juga mengatakan, kalaupun PDIP mengusung Pak Anies di Jakarta, ini akan menjadi sangat menarik dan keadaan akan berubah. Yuk langsung aja kita dengarkan bagaimana pendapatnya dari Bung Roki Gerung berikut ini. Politik Arab itu, Pak Satir yang juga ngajok sebelumnya. Tetapi setelah Pilpres berlaku prinsip, politik is the art of attacking the impossible. Yang tidak mungkin itu bisa di kalahkan itu. Dan itu yang mungkin menjadi kegembiraan Anies, termasuk Puan tuh. Kan biasanya orang politik is the art of the possible, yang mungkin. Oh ini yang tidak mungkin justru yang menjadi menarik tuh, karena keadaan berubah tuh. Jadi sebetulnya kita mulai lihat bagaimana PDIP sebetulnya yang memainkan sinyal itu, pasti bukan Anies tuh, karena Anies di apartainya nggak ada kok. Jadi waktu PDIP melalui bahasa tubuh Puan menyambut itu, orang mulai berpikir bahwa PDIP sedang bergembira, karena kekuatan dia itu tidak jadi presiden, tapi tetap dia adalah partai yang akan mengendalikan pembuatan kebijakan di DPR. Dan impact-nya tentu ke Jakarta tuh. Jadi boleh aja kita lakukan semacam attacking the impossible, dengan satu prinsip bahwa PDIP dan Anies ada di dalam kapasitas yang sama, yaitu ingin mengimbangi kekuasaan Pak Prabowo nanti. Itu bagus juga. Dan pasti itu yang bisa kita andalkan sebagai, oke itu balancing yang bagus untuk menyatakan bahwa sudah ada kekuatan di luar kabinet Prabowo. Sementara Prabowo masih berupaya menyusun kabinet, dan ingin mengendalikan semua hal melalui infiltrasi dari kekuasaan Pak Jokowi. Kan konsep Pak Jokowi adalah ingin mengendalikan semua hal, sementara konsep Pak Prabowo ingin membuktikan buat dia bisa membawa Indonesia ke arah kemakmuran, dengan target 7-8% growth gitu. Dan itu sebetulnya yang jadi kekhawatiran Pak Prabowo sekarang. Tapi balik pada Jakarta, tetap Jakarta adalah sinyal. Apapun pindah apa tidak pindah, tetap Jakarta menjadi perlambang dari persaingan politik. Di daerah mungkin ada persaingan politik, tapi pasti tidak setajam Jakarta. Tuh, itu tadi yang dikatakan oleh Bung Roki Gurung. Katanya pastinya PDIP itu ingin menyeimbangkan kekuatan untuk melawan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya memang tidak bisa dipungkiri waktu pilpres kemarin, suaranya PDIP itu sangat anjlok sekali. Berbanding terbalik dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Begitupun dengan timnya. Timnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu sangat terlihat solid sekali. Kalau ini benar-benar menjadi sarana perlawanan dari PDIP, ini bukan sesuatu yang mengagetkan lagi ya. Tapi ini juga menjadi kejutan besar untuk semuanya. Ketika PDIP merelakan, menurunkan egonya untuk bergabung bersama dengan Pak Anies, di mana yang ideologinya saja sudah berbeda dengan PDIP. Ya kita tunggu aja nanti, apakah perlawanan ini akan berhasil atau tidak. Ya nanti pasti akan kita kabarkan kabar terbarunya lagi. Nah sobat-sobat sudut pandang, sepertinya kita sudahi dulu video kita hari ini sampai di sini. Aku pastinya akan menunggu pendapat-pendapat kalian di kolom komentar nanti ya. Terima kasih sudah mengikuti sudut pandang dari awal sampai akhir. Sebelum meninggalkan video ini, aku mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.